Udah ini? Oke kita ketemu lagi di Hoi Pilar kelima demokrasi Kritik tanpa solusi Tau tapi tidak mengerti Karena kami HI On the weekend Intro Digital download show 54 gue Sekarang udah bisa dibeli di Comica.id Harganya 540 ribu Tapi di diskon 54% Tinggal 248 ribu 400 rupiah Belum biaya administrasi Belum biaya pajak Sekarang lo segera ke Comica.id Lo download show 54 Ini tamu ini bikin kita minder nih Kalau nanya pengalaman internasional Karena? Karena pengalaman internasionalnya udah Sangat banyak ya? Sangat banyak Bahkan dia bikin orang punya pengalaman internasional Oh iya bener Dia memandu orang ya? Memfasilitasi orang untuk punya pengalaman internasional Bisa gitu ya? Iya jadi kalau kita tanya udah kemana aja Ntar abis buat Ceritain negara ini, negara ini, negara ini, negara ini, negara ini Semua negara kayaknya udah pernah Gak usah aja Pak Gak jadi aja Pak ya Iya ya, gak jadi apa ya Tapi kita pernah gak dulu? Eh kan pernah si Siapa tuh? Adek-adeknya Andia tuh kan juga banyak banget pernah negara Iya sih ya Si, si siapa namanya? Sabia Sabia sama Sabia sama Aduh Ah lupa Nisa Nisa Sabia Nisa Sabia Nisa Sabia Oke kita langsung ketemu sama yang Paling sering diantara kita Di luar negeri India Ada Adis Adis Takdos Adis Takdos itu apaan Takdos Dis? Takdos Dis Anjay Takdos Dis Takdos itu apaan Dis? Takdos Dis Takdos kan nama Adis Hosmet kan? Apa nama Asli? Nama Asli gue tuh Muhammad Takdis Ah Takdis nama Aslinya Aneh gak tuh? Lu gak pernah punya temen namanya Takdis ada gak? Gak pernah Takdir ada? Takdir Emang ada? Nama orang Takdir? Takdir ada Ini komik mana? Takdir ada Ya ada Takdir Ada takdir Ada namanya Takdir Kejam dia Takdir apa artinya? Takdis tuh bahasa Turki artinya yang disucikan Oh dari kudus mungkin Kok kudus? Kudus tuh suci Kudus Kudus Iya jadi ber Oh kudus banget Kudus iya Tapi kan belum tentu itu asal mula takdis Ya mungkin kali Persamaan bunyi aja gitu ya Biasanya Takdis Takdis Oh artinya itu Jadi kayak ternetak tuh takdis gitu ya Dari SD gue digituin dulu Dari SD ya? Kalau takdos juga dong Ternetak tuh takdos Sebenernya karena dia taipo kali Oh sama I, O, I, U tuh sebelah Bener sih bener nih tuh Awalnya mau begitu taipo Taipo mau takdis jadi takdos Betul Awalnya begitu Tuh bener gue Sialan Oh tadi mau bikin nama sosmed tuh takdis Takdis Jadi takdos Kan bisa diubah Dulu tuh harus berapa jam dulu baru bisa diubah Ini awal apa? Twitter Oh Padahal nama takdis pun gak akan ada yang punya lagi ya Iya gak ada juga Iya jarang Pasti gak ada Itu asalnya dari bahasa Turkilang Oh gitu? Iya Artinya suci Diambil dari kuts Oh akhirnya takdis Tapi panggilannya sama adis aja Adis Ada manggil ados gak akhirnya? Gak ada Gak ada ya Akdis ada gak akdis? Ada Ada akdis Akdis Padahal bening takdis panggilannya Waktu kecil-kecil aja lo panggilnya apa? Sekolah di sekolah lah Yang belum tau nama panggilan lo Begitu kenalan Akhirnya dia manggilnya apa? Oh takdis Oh takdis Kalau adis kan banyak orang nama adis Takdis gak ada Kenapa gak takdisnya juga? Soalnya dulu di Ejekin mulu Kayak botak di sisi Kalau di Bandung Oh botak di sisi Botak di jamping Takdis botak di sisi Botak di sisi Iya Oh itu ya Dimain-mainin sama orang ya Iya Tapi apa jangan-jangan Nokap-nokap lu ambil dari situ kali? Botak di sisi mungkin Waktu lahir Waktu lahir ya Cuma Tapi biar anak kita nanya apa ya Bahasa Turki Iya lu cari sih Ternyata ada Ternyata ada bahasa Turki Bisa-bisa jadi Iya Mungkin waktu lahir Waktu lahir itu Botak di sisi Jadi mohawk ya Sebenernya takdis itu mohawk Botak di sisi Tapi karena kita acara Internasional harus kita tanya Pengalaman Internasional pertama Kemana dis Pertama kali lu keluar negeri Pertama kali itu Pas pertukaran pelajar Mbak Acing Bukan lagi traveling SMA Apa kuliah? SMA Ke Malaysia Kok lu SMA udah pertukaran pelajar sih? ASS Bukan Apa? Enggak Jadi dulu kan gue sekolah perhotelan Harusnya PKL kan gue kan Di mana sekolah perhotelan Di Sandiputra, Bandung Berarti SM SMK SMA Level SMA Ya SMA Berapa lama itu? 6 bulan lebih lah sih Oh lama ya? Kok sambil kerja juga Di sana Tapi masih belajar juga Di apa? Hotel? Di hotel Di hotel Di PNB Darby Park Itu hotel yang Kalau tahu suaminya Manohara dulu Manohara ya Sultan Raja Kelantan Raja Kelantan Nah dia nginepnya situ tuh Kalau dia nginep pasti ada Pos aja dua aja Mata merah sama Warna silver Tapi gak tahu Kenapa harus dua? Iya kena Tapi dia selalu disitu Kalau nginep Kalau ke Oh mungkin platnya ganjir Genap Gak gila Gak gila Gak gila Iya tergantung ya Dia mah hari apa Pakainya ya Bodyguardnya banyak-bacing 14 orang Bodyguardnya Untuk jagain dia satu? Iya Itu semua piringnya Emas Sedoknya emas Wah Itu dicuci aja juga ada Disosor khususnya Berarti hotel yang nyiapin tuh Si piring-piring emas Iya Apa dia bawa sendiri? Di hotel yang nyiapin Satu suite itu Satu lantai Dia ada 39 lantai Nah dia di Lantai 38 Itu dia semua Dia semua? Iya Dia dan bodyguard-bodyguard itu Bodyguard-bodyguard Dan cewek-cewek Arab Jadi bukan Manohara Bukan Manoharanya Bukan Manoharanya Tapi Dia ngapain kalau ke situ? Berapa hari gitu? Paling 3 hari, 4 hari Berarti lu pernah waktu lagi PKI-on disitu ada di atas? Lu pernah servis Gue servis kan Gue bagus dulu tuh Servisnya Disuruh servis Dia harus dijaga 24 jam Ada supervisor satu disitu Di kamar Ada kamar host Jadi lantai 38 Jadi ada karyawan hotel Di kamar dia Iya tapi misal Iya tapi di lantai itu Ada yang standby terus Iya 24 jam Dan harus dilayanin Sama se-level supervisor Oh udah gak mau yang karyawan-karyawan Gak boleh Karena lu PKL dulu Gue diajakin Karena gue servis bagus Lu apa? Bagian apa? Weter dulu Oh weter Gue jadi nganterin-nganterin Pesenan-pesenan dia gitu Emang tengah malam ada dia Tengah malam mau mesen-mesen Wah itu mah aneh-anecing Mesennya Jam 2 subuh Apa? Mesen apa? Makanan kayak Dia mau apa kayak Mau susu kayak Mau susu panas Kopi Tapi kamarnya pasti berantakan aja Oh ya karena lu masuk ke dalam kan? Bindangin Pake troli itu ya Kayak film-film gak kayak BH di solongan Iya Hah? Harimau Kalau di Itu kan Mike Tyson Ada film apa yang ada onta Ada onta Ocak Di dalam kamar ada onta Bener-bener kayak gitu Habis-habis party gitu lah ya Iya Itu kayaknya dia Maniac sex gitu Tapi banyak Tapi kita ngobrolin Raja Kelantan Nanti gue di deportasi Udah disini loh Gak di deportasi Itu tahun berapa itu ya? Itu tahun pertama itu 2007 2007? Gue lulus 2008 Ya 2007 berarti kelas gue 2007 Baru kuliah gue mulai Terus angkatan kita berarti? Enggak gue lulus 2008 Apanya? Kuliah? Lulus ya Lulus apa nih? SMA Iya lulus SMA gue 2007 Oh iya beda setahun Beda setahun lah Apanya tahun berapa? 89 Oh iya gue 90 Iya iya Gue sih 70 Jauh berapa? Sorry Gak diajak ngobrol Jauh Saat itu 2007 kita masih baru lulus SMA Lu udah Udah apa? Udah 19 umur lu Iya Aku udah Beda 19 tahun kita kan? Iya Berarti lu udah Mau 30 37 Iya udah 30 kan Banyak ya 37 Banyak Gue aja sekarang belum 37 Iya kan? Belum tentu nyampe Belum tentu nyampe Belum tentu nyampe lagi Iya bener Bisa jauh banget ya Berarti dia pengalaman pertama keluar Langsung melayani Sultan 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 Raja Kebetulan Rame disini di Indonesia si Sultan itu Itu udah rame berarti dia ya? Pas lagi rame-ramenya malas kayaknya Oh lagi rame-ramenya itu ya? Lagi rame-ramenya sama Manohara Oh gak salah ya? Manohara kemana sekarang ya? Lu ada ya? Masih gak sih? Nyalek gak sih dia? Biasakan kalau udah lama gak kedengeran tau tau Kedengeran lagi nyalek Iya Iya Kalau dia masuk partai Masuk partai mana sih? Partai kayaknya pan Panyal lagi Paling cocok udah itu ya? Iya Udah udah itu paling cocok ya? Iya Iya Nah begitu kelar Sekolah perhotelan Lu kerja di hotel? Enggak Gak pernah kerja Jadi yaudah lulus-lulus aja kuliah Di perhotelan juga di N-High N-High Kelar N-High? Gak kelar juga N-High Gak kelar? Oh gak kelar? Iya Deo Sama kan? Sama dong Lu semester berapa? Skripsi Gua semester 5 Oh masih tahun ke-3 lah ya Enggak ini kalau Deo ya Maksudnya yang prestasi paling bagus tuh Deo di semester awal apa Deo di semester hari? Kayak lu lagi ngomongin, lu setahun berapa ini ya? Kayaknya bukan sesuatu yang dijadiin kebanggaan Iya sih Semester berapa ya? Enggak, kebanggaan kan cuma nanya doang Iya maksudnya gue nih Nanti mau kesimpulannya apa? Enggak ada, enggak ada kesimpulannya Kalo udah selesai lu berapa semester? Wih pinter Iya Udah sih 3,5 tahun Wih pinter Nih kalau Deo Semester berapa Deo? Apa-apa main bego-bego Aneh pemain bandel-bandelan Iya juga ya Iya Kenapa anda tidak selesai kuliahnya? Nah jalan-jalan mulu Ke? Kemana-mana Di Indonesia tapi masih? Indo sama luar juga lah Kok udah ada duit? Dari mana duit lu? Waktunya gue liah Bede lu ya? Oh enggak Bede lagi Bede travel Belum dong Oh belum Oke ya Belum Apa udah kerja? Enggak dulu kan Bokap gue Dia Tajir Itu aja langsung tajir Iya betul Itu juga Nah terus dia suka apa Masuk-masukin barang elektronik gitu Oh importir apa ya gitu-gitu Bantu jualin Jualin Gubayan lah dapetnya Oh jadi dapet duit juga Gubayan-gubayan Jalan-jalan kemana waktu kuliah? Kuliah tuh Bebek-bekeran berarti ya? Iya Bebek-bekeran Awalnya Bebek-bekeran Ke Thailand Malaysia Sama siapa itu? Sendiri? Sendiri-sendiri dulu Oh Kalau sendiri tuh ngapain sih Jalan-jalan sendiri tuh Dis? Enggak tau gitu ya Enggak aja sih Sendirian banget Sendirian banget pernah gak ya? Kayaknya gak pernah deh Gue gak pernah Sendirian gitu Masa gak pernah sih? Masa sih pernah sih? Mau ngapain sih? Sendirian Gak ada yang dibahagiain gitu Dis Kan diri kita sendiri Dibahagiain Kan biasanya Kayak untuk kuliah Saya pengen ke Jogja nih Ngajak tuh Eh Jogja nih gue Sama teman dia biasanya kuliah gitu Gitu kan Biasanya gak ada ke Jogja nih Berangkat deh sendiri Gak ada kepikiran gitu sih Gak ada ya? Gak ada Konsep bahagia lo beda Bapak-bapak emang Kita tuh bawa-bapak Ini kan waktu kuliah Makanya beda Bahagiain diri sendiri Kalau bawa-bapak nih Ntar nih Kita tuh ngebahagiain orang Yang kita sayangin Akhirnya kita bahagia Makanya kalau mau ngapa-ngapain Ngajak orang yang Kita sayangin Supaya dia seneng Akhirnya kita bahagia Dis Oh gitu? Iya Iya mungkin ya beda-beda Kalau waktu lo muda Ada kepikiran gak? Jalan-jalan sendiri? Kalau muda gimana? Gak ada Karena gue gak suka Jalan-jalan? Kalau sendiri gue Apa yang gue bahagiain ya? Gitu Kan kayak lu liat Nyobain sesuatu yang baru Apa itu kan Gak bikin lu bahagia Enggak gue tuh Aneh Tapi lu agak aneh berarti Lah lu juga apa Mana-aneh aja Tapi gue cukup bisa memahami lah Karena pengen Kadang kan soalnya Kalau ngajar temen Takut jadwal enggak Ya nah itu ribet Kita udah siap banget nih Atau cuma karena gue Belum pernah aja kali Jadi gue belum tau Nah lu kepikiran Pergi sendiri tuh apa? Karena liat temen Pernah ada yang Lagi bosen aja lang Solo traveling Atau liat siapa gitu Kiblatnya Atau contohnya Gak ada Jalan aja Jalan aja Kemana pertama kali? Ke Chewy Day Agak-agak Pertama kali tuh Thailand malah Yang langsung jauh Baru ke dalam negeri semua Sudah pernah lah Ke dalam negeri semua udah Susah di Susah di apa ya? Susah di apa? Susah di selami Gue tuh Ya gimana ya? Ini ya? Orang yang Jalan-jalan sendiri Sama seperti gue Awalnya susah Menyelami orang yang naik motor Sampai gue adanya naik motor Yang tanpa tujuan itu Iya Keluyuran Keluyuran Iya Makanya gue mau pula Keluyuran kan? Ngapain? Ngapain gue keluyuran Keluyuran Tanpa tujuan Kan debat lagi nih Itu panjang banget kan Kalau dia Enggak keluyuran Enggak Karena udah jauh Udah ada tujuan Mau ke Thailand Mau ke Thailand Dari Thailand juga Tahu dia mau kemana Nang Kadang emang gak tau cimu Ngapain di Thailand Nah ini Keluyuran Pernah gini Cing Gue ke Filipin nih Bisa aja Filipin Bisa kayak Sekarang lagi ngobrol nih Besok gue bisa berangkat langsung ke Filipin Di Filipinnya gak tau Mau ngapain Terus gue nanya ke orang Kalau lu Sebagai turis Lu mau kemana? Terus dia bilang Waktu itu Puerto Galera Itu ada pantai Pantai lah di Vanilla Jadi gue berangkat langsung ke Puerto Galera Gue gak tau itu apaan Tentu Galera Tentunya kayak Pangandaran Ternyata Banyak ibu-ibu pake jilpang Ternyata dong Kalau Pangandaran kan ibu-ibu Bajunya lengkap Baju kerudung lengkap Jeblong Itu kalau di Pangandaran dong Banyak yang outbound Oh biasa aja ya Ternyata pulang lagi ke Jakarta langsung Gak dong Gitu aja Tapi tanya-tanya ke orang Menjauh seru dong Tapi kan yang kayak gini-gini Harus bisa Baru bisa Kalau Kerjaannya udah oke Lo apaan? Gak juga cinggu murah-murah tau Kan backpackeran ya? Iya tetap kan dia harus ninggalin kerjaan Oh ada yang ditinggal Ada yang ditinggal Nah kerjaannya harus gimana Supaya bisa Supaya bisa lo Melakukan kegiatan seperti Adis ini Iya ya Kalau kantoran kan pasti gak bisa ya? Makanya kebanyakan pas masih kuliah Pas dihubungan Iya tapi kan ini udah kelar Backpackeran kan tetap Ada biayanya nih Maksud gue gitu Coba Cik Abdel Tebak Gue bisa Abis berapa misalnya ke Gue pernah ke 3 negara nih Filipin, Hongkong, Makau 15 hari Filipin, Hongkong, Makau 15 hari? Iya sama pesawat apa Semua abis berapa coba Sendiri Iya Terus naik pesawat ke Hongkong Hongkong mah nyebrang doang ke Makau ya Betul Dari Makau balik ke sini Betul Lima kau balik ke Filipin Filipin baru balik lagi ke sini Oh ke Filipin dulu Balik lagi Ada pesawatnya dari Filipin Bisa 30an jut Kan 15 hari aja Kalau nginep ya Nginep ya Taruh nginep Semurah-murahnya Semurah-murahnya 300 ribu Nah Semalam 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 4,5 juta 9 juta 9 juta Pesawat Kayak pasti promo ini Tapi sepromo-promo-promo-promo-promo-nya Sampai ke Hongkong Itu 8 juta kali Pepe Udah mau 20 nih Iya 20 juta udah Iya Udah 29 tambah 8 17 Belum ongkot kesana kemarin Ini uangan buat ini deh Taruh abis 900 ribu sehari Buat ke tempat tempat wisata Iya 200 ribu sehari Taruh jalanannya kan juga pake duit tuh 500 x 15 7,5 Udah 30 juta lebih Iya 30-an kali Itu tuh berapa kali flight Diberti kan dari Jakarta ke Manila Sekali Manila ke Hongkong pake flight Hongkong nyebrang Macau Ke Hongkong balik lagi Hongkong ke Manila Manila ke Jakarta Manila ke Jakarta 4 kali flight Itu tuh gue dapet waktu itu Pernah dapet 98 ribu Udah Apaan lu mau naik Naik apaan 98 ribu Sekali terbang Semua Masa semua Tau One trip One trip cing Masa 98 ribu Lu mesen go food kali Bokar kali lu Dulu mbak murah-murah orang yang race aja Gak gue pake apa ya Manila tuh ya Manila Philippine Airlines Gak Bukan cing Yang murahnya ada dia Aduh lupa Scoot Eh bukan ada ya Tiger Tiger scoot Ada Tiger Airways Tapi segituan lah Orang gue pernah dapet 10 ribu cing ke KL Dari mana itu Salah 10 ribu Promo Lo ngeliatnya dimana Di webnya langsung RISnya Dapet 10 ribu 9 ribu Udah Tahun berapa sih nih Tahun 2008an 2009an Berarti ya Setepatnya 98 ribu Gak Tahun berapa juga ya Iya 98 ribu Itu apa itu Yang tadi 4 flight tadi Masa 98 ribu 98 ribu Berdiri di pesawat Ya kan ada dulu Pesawat berdiri Ada Iya dulu ada pesawat berdiri Oh iya Ada pesawat Pesawatnya begini Parangnya duduk Seron juga Jalannya begini Tapi Maksud gue 98 ribu itu Lo ke Manila berapa lama Di Manila itu Kan gak keras Jalan-jalan di Manila Jalan-jalan Iya jalan-jalan Itu Maksud gue Lo mesennya apa kayak gitu Kayak kita multi city gitu Nyari Iya multi city Nyari multi city gitu Terus dapet yang promos Segitu 98 ribu Masa sekarang masih ada gak gitu-gituan Udah gak ada Jarang sekarang sih Udah gak ada Kayaknya dulu emang ngetrendin Tahun-tahun sih gitu sih Iya murah-murah dulu Makanya orang pada Jalan-jalan mulu Kan dulu mah ada Ada visa Ada fiskal ya Fiskal Airprotex Airprotex Enggak ada yang fiskal Yang harus bayar Kalau mau ke luar negeri Oh iya iya Fiskal kan apa ya Iya ada Iya fiskal Bayar fiskal Iya iya Fiskal Nah kan pas itu gak ada Pada murah tuh semua tuh Ada promo apa semua Jadi banyak orang ke luar negeri Tapi maksudnya 98 ribu Empat penerbangan loh Iya Kan dia lagi promo juga Maksud gue itu Ngewar juga Ngewar iya Iya Limited dia Terus yang jauh ya Bulannya enggak Saya belinya sekarang Buat kapan Kayaknya 3 bulan Kedepan gitu 4 bulan kedepan Gak terlalu jauh juga Ya tetapi Tetap aja berarti Dia punya keleluasaan Untuk pergi kapan aja Iya Gitu Oh iya benar Kita kan gak bisa Iya benar Kalau gak pas waktu libur ya Iya Itu juga lagi kuliah Maksud cabut cabut aja Emang dia nganggurusin kuliahnya Berarti lu Iya kan emang nganggurusin kuliah lu Orang gue lagi D.O. juga lagi naik gunung Lagi naik gunung Rinjani Terus Tengok labar D.O. Itu lagi di Lagi ujian akhir Cabut Streetlofon Lu ujian Lagi Masa ya ujian Lu naik gunung Iya Emang gak mau ikut ujian Iya Iya Jangan dicontoh ya teman-teman Kecuali di gunung Kecuali lo Bokap lo Nyimpor-nyimpor elektronik Nah orang tua gak ini gak ngomel Marah Sok aja gitu Oh iya gitu aja gak apa-apa Kayak Palembang kali ya Jadi ya Suruh Merantau Jadi Orang di D.O. aja mereka sandai kok Kok bisa gitu ya Anaknya ada berapa? Ada 4 D.O. semua? Yang 3 Yang 2 bener Yang 2 lagi D.O. gak bener Yang Lu gak bener berarti Gue termasuk yang tidak bener Lu keberapa? Gue terakhir Tapi yang 2 yang selesai Hidupnya bahagia gak? Karena dia bahagia Iya Jalan-jalan Berarti lo tadi total yang Semuanya berapa? Satu trip itu Tiga apa tadi? Tiga negara ya? Tiga negara 15 hari Tiga setelah juta Tiga setelah juta Tiga setelah juta 15 hari 15 hari Nginepnya berapa? Nginepnya Karena BPKRan nih Konsepnya BPKRan Ngilang Jadi kalau di Hongkong kan mahal tuh Iya Hongkong pasti mahal Jadi gue nginep di bandara Bandara Hargobri tuh Jadi bulan-balikan dia selalu ada bis Ke bandara Bandara yang gratis kan Jadi lo jalan-jalan Malam ke bandara lagi? Betul Kayak gitu Tidur di kursi-kursi yang panjang Selama 4 hari 3 malam Kalau gak salah di Hongkong Kayak gitu Makau juga kayak begitu Oh di Makau nya nginep? Mandi di bandara Enggak Makau tuh mahal banget Iya kan pulang lagi ke Hongkong berarti Kalau mau Di Kalau Makau tuh bukan di bandara Di mana ya Kadang di Enggak cing Kadang suka ada di internet cafe Oh warnet Jadi gak pernah di hotel Lo nyawa warnet yang 24 jam gitu ya Pokoknya kelihatan yang ada 24 jam aja Iya yang malem-malem Iya Tapi lo tidur Duduk dong tidur ya Atau gimana? Enggak kok disana enak kok Enggak kayak apa emang warnetnya Bentuknya? Gini juga lah Layarnya di atas Tidur aja Gini paling di Filipin doang Karena Filipin kan murah Oh jadi beneran di tempat nginep lah Kalau di Filipin Tapi di hostel juga paling 100 ribuan 100 ribuan ya Iya Terus jalan-jalannya apa? Yang dituju tempat-tempat wisatanya Nah Gak mungkin ke Disneyland Hongkong gak dong? Iya Waktu itu ke pantai Ke Kowlun Iya Kowlun Ada yang ke atas tuh Yang ada naik tuh Terus ada yang apa? Hongkong Peak Iya yang ke atas The Peak Bayar ya Iya yang naik tram Menghindari wisata-wisata Itu aja Gak gak Saya naik pesawat aja 98 ribu bagi Suruh bayar Kayak gitulah dulu Waktu masih kuliah Masih nih Mbak Kamen makin pikir Dimana bahagianya kayak gini Sudah sendirian Hidup susah Ya kan pasti lo makin pikir gitu Logikanya kan gak? Gak ke The Peak Gak ke Disneyland Hongkong Gak ke Disneyland Hongkong Apa yang dilihat berarti ya? Ya itu aja Cobain experience aja Kayak gitu ya Pada negara lain gitu ya Orangnya gak enak lah Orangnya gak enak Kalau kata gue ya Iya bener-bener Orangnya Iya gak ramah Gak ngobrol Gak ramah ya orang Indonesia lagi Orang Jawa Iya banyak Iya ketemu Ketemu gue ketemu itu Iya banyak Apalagi di Makau Isinya kan kasino-kasino kan Gak ada intro Gue gak sempet ketemu waktu itu Kasino gue ketemu lumayan banyak Banyak lagi kasino Iya Apa yang dilihat dong Gue inget itu ada yang Bangunan-bangunan tua itu kan ya Di Makau ya Ya apartemen Belatakan tuh Ya itulah Ada gitu-gitu Kayak gitu-gitu aja Kalau Kalau ya tidak berbayar ya Iya Tapi kadang suka ada yang Ada orang baik Kayak gue pernah ke Iran Itu dia ajakin Di Iran Muter-muter Dibayarin ya semua Sama dia Dia ketemu Ketemu dimana Maksudnya sama orang itu Gue pernah dengar ini apa Nonton Yang orang suka apa namanya Overland Yang bawa mobil dari Indonesia tuh Iya Dia bilang Iran tuh negara paling ramah Iya betul Orang tuh udah takut Iran kan kayaknya negara Iya 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 Oh padahal itu Diajak rumahnya makan Betul Disin bensi Dicuciin mobilnya Gak sih gak nyampe Nah kan dia bawa mobil kan Ramah banget orangnya Iya Itu tuh mereka suka piknik Menjelang maghrib lah ya Sore-sore suka piknik Terus kita nyamperin aja Assalamualaikum Mereka gak ajak ngobrol dari mana Indonesia kan aneh ya Indonesia weh Makan-makan barang Makanan sama mereka Dikasih makan Pasti tuh Pasti gitu Iya ratanya ramah banget orang ini Parah itu Baik banget Ini Ini singkat cerita aja ya Sekarang nih lu udah ke seluruh benua Semua benua udah Afrika kemana Lima benua udah Kartanya Tanzania udah Kekenya Kartanya Tanzania Safari Kekenya Kekenya gak Tanzania Tanzania masih ada Kayaknya apa Kayaknya Safari Oh iya Yang langsung ya Yang di habitatnya langsung gitu ya Tapi lebih bagus yang di Tanzania Tanzania lebih gede Sama juga Safari juga Safari juga Tapi ini udah gak backpackeran Ini udah gak Udah ada duit lah ya Udah head on nih Ini udah penerpangan head on Lumayan lah Lumayan lah Lumayan head on Lumayan head on Iya 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 Akhirnya lo bikin tour travel Iya Apa bener tour travel namanya Tour and travel atau apa nih Agent apa namanya Namanya Wat Travel sih Wat Travel ya Wat Travel ya Itu ya tour travel gitu lah Tour agency gitu Dari tahun berapa itu? Itu dari tahun 2016 2016 ya Karena mikir kan Daripada gue bayar Sendiri gitu Jalan-jalan Mendingan bikin travel Biar orang pada bayar Lu sekalian ikut pergi juga kan Betul Kayak gitu jadinya Soalnya sampai 2016 Lu emang sering banget jalan-jalan Oh gue pernah 2000 Dari Sebelum covid itu 2018-2019 Itu paling dirumah Cuma 30 hari lah Di Indo ya Sisanya di luar aja Di Thailand Paling lama tuh gue di Thailand Terus Thailand Bawa orang lagi ke Iceland Kemana lah Oh itu udah bawa orang tapi Udah bawa orang Sebelum jadi Wat Travel ini Oh mungkin karena Lu sering pergi jadi orang kayak Gue mau dong kesini Ini aturin ininya Kan dulu kan travel blogger awalnya sih Oh Nulis buku juga lah Iya Kalau di Twitter mah gue Follow Wat Travel Arief itu bukan sih? Iya Udah sama was Arief Iya Sama Arief ya Temen gue juga sering pake ini Farah namanya Iya toh Sama Farah dia kayaknya Lebih sering Ngurus pisah Iya Iya Arief kita jago lah Fisahnya lah Soalnya Gladys kan Betul Iya dapur Gladys tuh Bronya Sena Gladysnya Suandi gak? Gladys Suandi Iya gak tau ya Gak tau ya Artis Artis jaman dulu lah Lair tahun 70 Kan kita lahir 890 Lu titik busma tau Iya Iya Cuman Gladysnya aja kurang Gak kurang gitu Siapa sih itu? Gladys Suandi ada Ada browsing Coba Gladys Suandi Emang? Gladys Suandi apa dia penyanyi apa nih tuh dia juga udah tinggal-tinggalnya di luar 24 tahun 54 tahun ya nggak apa-apa banyak loh maksud lu gua udah tua hahaha 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 ngertep lagi nih waktu jaman jalan-jaman itu udah berbentuk perusahaan udah udah pt Cing dari tahun 2017 dari 2017 sudah ini apa yang pelayanannya apa aja apa yang membedakan semua dari ASAPZ kita bisa private bisa private bisa corporate bisa sama kita itinerarinya beda dari yang lain karena tidur di airport enggak dong kalau kalau to travel ini mah aman lah semua sesuai standar iya 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 bedanya di ya apa yang bikin beda aktivitinya Cing misal apa oke misalnya ke Jepang biasa universal universal Disney 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 Fuji Tokyo Tower Fuji Osaka apa gitu nonton Queen nonton Queen kan nggak selalu ada Pak ya kan boleh kalau mau ya kalau ada ya kalau nggak ada ya terserah Queennya lah kalau lu jadi ngatur biarnya kan itu-itu aja ya betul apa kalau lu nah kalau kita tuh di malemnya ada itineri tambahan kita hopping bar dari bar ke bar iya tapi tergantung orangnya dong dia mau apa enggak tuh nggak maksa juga iya tapi yang bikin eh maksudnya apa orang yang minta atau enggak kita yang bikin kita Oh dibikinin oke terus karena terakhir-terakhir umur muda lah ya ya 20-30 tahunan dia jadi mereka seneng-seneng aja muda iya kan perlu pembimbingan yang tua ya kayak ke Fuji gitu-gitu jarang tuh kok ada juga Cing siang-siangnya kalau orang yang mau kan misalnya dia belum pernah sama sekali ke Jepang sama kita nggak pernah di kan kalau tour travel lain tuh suka setelah sama waktu ya 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 kumpul-kumpul ya coba-cepatnya udah santai aja ya tapi ntar jadi kacau dong urutan karena lebih ke private jadinya loh nggak juga open-trip jadinya jadi ngumpulin orang-orang juga cuman kita spare waktunya agak panjang jadinya gitu Oh biar bisa explore lah gitu anak gue pernah cobain trip to travel lain Iya itu tuh kayak mendatang foto-foto langsung kita udah jadwal ke sini lagi masuk bis lagi Oh iya terlalu padat ya saatnya betul kita nggak dipadatin lah kalau travel lain satu hari itu ada lima destinasi kita paling cuma tiga tapi panjang-panjang gitu kayak sendiri jadinya kayak pergi sendiri-sendiri kayak pakai tour gitu ya cuman kita diaturin semuanya kita bawa bendera gitu hahaha enggak harus foto sama sepandu-pandu-pandu karena ada begitu kan rombongan di tanggal sepulit Jepang gitu hari kita nggak gitu berarti kurang tour travel kalau gitu kurang harusnya sepandu-pandu gitu kurang bendera lu di airport udah pakai bendera sekali berangkat berapa orang biasanya nah kita patokin di 20 orang aja 20 orang jadi nggak terlalu banyak jadi bagus ya Cing kalau 20 orang tuh intens gitu ngobrol oh iya antar mereka juga ya ngobrol dari timnya berapa orang yang ikut dari tim satu aja oh satu aja kita memanggilnya tripbuddy bukan tour guide bukan apa Oh iya kayak lu jalan sama temen aja ya 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 yang harus ngurus disana sih tripbuddy itu tripbuddy tuh diurusin semua masuk hotel semua diurusin lah cuman ya kita bukan travel yang jelasin sejarah bangunan ini ya berdiri kapan gitu kita enggak lah dia kayak jalan sama temen aja jadinya banyak kok yang habis traveling sama kita mereka jadi temenan di ikut traveling lagi jadi bisnis bareng apa semua lah Iya teman mabok bareng banyak gitu oh ngetreatnya bedalah treatmentnya pilihan negaranya yang udah lu pernah semua atau ada masih banyak yang water level tuh udah ngeberangkatin ke 130 negara ada kali ya aneh-aneh juga udah hampir semua hampir semua dong negara tuh 200-an Iya kita udah 130 negaraan lah udah semuanya jalan-jalan atau ada orang lu ngurusin dulu juga nggak ada yang private jalanan dinas ya ada juga ada juga ada juga Oh mana paling 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 jarang-jarang apa negara yang Greenland ke Greenland Korea Utara kita punya open-upnya itu berangkat dua kali Korea Utara ya bener iya kok bisa dari Cina yang naik kereta api tuh nggak ada kesawatnya ada tuh yang lewat jalur darat dari Cina iya temen gue siapa ya ke Korea Utara juga dan tidak seru sih enggak seru iya emang enggak seru sih cuman kan aneh aja lu gak pernah gua enggak Mas Arief udah pernah Mas Arief udah dua kali cuman kayak udah ultimate aja lu ditanya sama temen pengalaman traveling kemana ke Korea Utara udah ada yang lawan coba kayak ke Amerika saat pertama kali nih ada itu dari siapa yang pengen dari lu punya yang buka atau dari ada orang yang saya pengen ke Korut dari kita aja bikin hari berapa orang lumayan sih ada belasan dan rata-rata yang udah bosan ke Eropa udah bosan ke Amerika mereka nyoba cari yang apa lagi nih kan misalnya nih ada kan lu belum pernah ke Korut nih gimana lu bikinnya itinerarinya atau tahu medannya di sana gimana kan lu belum pernah sama sekali nggak ada mau ngajak orang lagi betul nah bikin travel tuh kan sebenarnya kita tinggal pintar-pintar nyari infonya aja nyari kerjasama sama travel di sana gitu kan gue dapetnya dari yang Cina nih ya gue pernah bawa mereka Cina ya dari Cina ini nawarin ada Korea Utara mau nggak gitu oh lu tinggal kerjasama mereka aja ya ya akhirnya kerjasama kita bawa deh kita mereka yang aturin juga betul cuman ya Korea Utara seru aneh gitu aneh gimana kita bikin Open Trip Ho Hi Hi ke Korea Utara ya enggak dulu ya gue disinilahin aja deh mau gue gitu dibanding itu ke Korea Utara berapa hari Korea Utara itu sembilan hari kalau nggak salah ya sembilan hari ini ya perjalanannya kalau di kalau di kalau ya karena nginep ngotong itu kan ngotong di perjalanan Oh nah perjalanannya berapa ke Cina dulu ke Cina dulu terus nginep semalem di Cina baru ke korut nah di korutnya naik pesawat lagi pesawat lagi enggak maksudnya di nggak mungkin hilang 2 malam 9 hari 7 malam 2 malam kemana ilang mbak bulat-baliknya kan masa kita lewatin malam hahaha kayak gini nih orang travel kalau kita punya 7 malamnya nginep yang nginep yang 2 hari itu di perjalanan berarti ya gitu ya gitu lah ya itu kok sangat tanya coba gimana kita ada paket tiga jadet tiga hari dua malam ke Singapura biasanya ya oke gua ngambil dua paket oke jadi enam hari empat malam hahaha enggak dong bisa enggak gue mau dua kali gitu gue terus ini gue 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 yang pertama tiga hari dua malam hari dua malam gue extended nih dis tiga hari dua malam lagi bisa nggak lo dijumlahkan jadi enam hari empat malam hahaha iya iya duanya empat malam hahaha kemana tuh hahaha di perjalanan di perjalanan di perjalanan iya 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 gua ambil satu paket lagi nih tiga hari dua malam hahaha kan jadi enam hari empat malam hahaha yang semalem lagi gue dimana hahaha iya cuman kan gue bayar nggak bayar nggak bayar pesawat kan iya terus disitu gue nerusin paket hotelnya aja yang tiga hari dua malam iya pesawatnya harus di reschedule juga iya iya itu kan masalah harga aja iya masalah seharinya ini semalamnya ini gue dimana mau taruh mana iya 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 gue enggak deh gua bingung semalam gue taruh mana itu orang Semalam lagi Mau nambah malamnya aja Harinya gak usah Harinya gak usah Kalau ke Korut tadi Berangkat ke Cina Cina nya dimana? Kota nya? Oh ke Shanghai Kota besar juga Tapi lu belum kesananya sih ya Jadi gak tau Suasananya Nginep dulu baru besoknya Kesawat ke Korut Berarti sebenernya Korut tuh membuka ya Untuk orang traveling Buka kok pas pada daya dia tutup Sekarang udah mulai buka lagi Waktu temen gue yang main pingpong Itu Ismo Dia perlu tukaran atlet ke Korut Dia 3 hari udah gak betah Gak ada apa-apa katanya Di jalannya gak ada apa-apa katanya Orang kita mau foto aja harus nunggu abah-abah dari Iya ini boleh foto gitu ya Iya kayak gitu Loh gitu lama lagi nih 7 hari Iya kan ngapain aja berarti kegiatannya Nunggu abah-abah Nunggu abah-abah Terus jam 5 udah balik ke hotel Terus dari hotel gak boleh keluar lagi Jam 5 sore Berarti ini di Pyongyang nya gitu Pyongyang nya pasti Pyongyang Karena satu hotel doang sana Yang hotel tinggi itu lah Yang segi 3 itu? Iya Yang kan bukan itu gak jadi Ada kan satu yang bangunannya kayak segi 3 Ada kan satu yang bangunannya kayak segi 3 Coba hotel di Pyongyang Ada cuma satu dia Oh gitu Iya Hotel di Pyongyang Hotel gede Di Pyongyang Nah itu Pyongyang Nah ini iya Satu doang ini Oh bukannya Soalnya gue pernah nonton di Youtube Ini termasuk bangunan-bangunan yang terbengkalai gitu loh Yang udah jadi tapi gak dipake Karena itu buat turis Buat turis buat turis doang Oh Ada yang film apa itu Yang sepanjang perjalanan menuju hotelnya Yang ada Toko buah Terus gambar Toko buah cuma gambar Yang anak-anak gemuk Orang tuh kayaknya Jalan tuh kayak Truman Show gitu Iya apaan ya itu ya Itu film apa tuh ya? Itu ini Si Seth Trojan Seth Trojan yang dia pengen wawancara Iya yang berdua Oh iya pengen wawancara Kim Jong Un Iya 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 Aneh banget travel ada ke korut ya Aneh ada kita Lumayan banyak ya aneh Kalau Amerika Latin kemana? Amerika Latin belum Belum pernah? Benua Amerika aja Benua Amerika aja Amerika Latin sama sekali belum? Belum Ke US aja Karena susah visanya Argentina Brasil gitu ya Oh susah visanya itu? Visanya Argentina susah Nah kalau kita udah punya Kalau udah punya visa Amerika Iya Nih gua kasusnya begini nih Gimana? Visa gue ada di Paspor lama Gue udah ganti paspor baru Ganti paspor baru Karena expire apa karena abis halamannya? Karena expire Oke Para expire Ini gua masih ada sampai Desember 2024 Dapet yang 5 tahun? Dapet yang 5 tahun Tuh 2024 Oke Gue pengen berangkat nih May Nah gua ngurus visa lagi gak? Enggak Enggak sah Bawa aja dua paspornya Tempel Atau kalau lu gak mau ribet Bisa minta ke Kelutaan Buat di Transfer apa Si visanya gitu Di paspor baru Enggak ada Ini ya Enggak ada Kalau perpanjangan Maksudnya perpanjangan Perpanjangan bisa bisa? Enggak harus apply lagi Apply biasa? Apply biasa lagi Ada wawancara lagi? Ada Kayak awal lagi aja Oh Wawancara juga bentar kan? Iya Enggak wawancara sih Dilihat doang ya Kalau Amerika ya Kalau Eropa Ada wawancara beneran Lumayan Belum biometrik Blablabla Iya Kenapa lebih gampang ya Amerika ya? Enggak tahu sih Karena mungkin dia negara Yang menerima Menerima semuanya ya Iya Karena pas pandemi aja Dia masih tetap buka kan? Iya Iya Bener Pas pandemi Oh jadi gue bawa Bawa dua ini aja Kalau enggak? Dua paspor? Dua paspor ya Yang gue kasih ke Imigrasi? Yang paspor lama Nanti dilihat juga Pasti mereka Kalau ada dua Udah tahulah mereka Mereka wah ini Pasti ganti paspor Misalnya di paspor lama Kayak gitu Kalau maupun Mau berpanjang nih Ya kayak Apply biasa ya Apply biasa Apply ulang Paling jauh Perang kemana berarti loh? Terlama perjalanannya Kayaknya Tanzania itu Lumayan Ke Rusia Murmangs Di atas Paling utara Rusia paling utara Ke artik dia Dia dingin Dia cuman Matahari itu cuman Dua jam sehari Sisanya gelap Jam berapa itu? Itu dari jam 12 Sampai jam 2 Anah rata Siang berarti Itu muncul matahari Muncul matahari Sisanya gelap Hah aneh banget Sepanjang tahun gitu Nah ngapain tuh? Ada kehidupan enggak? Lihat Aurora Ada Oh Aurora disitu juga ada Itu paling bagus Auroranya Kan biasanya orang ke Apa? Iceland Iceland Norway Thailand kan biasanya gitu Cuman di Kan gue udah pada ke Iceland 3 kali Rusia ini 2 kali Paling bagus tuh ya Rusia inilah Murmangs Ini dimana nih? Apa namanya ini? Ini Iceland Ini Iceland nih tulisannya Oh enggak enggak Ini di Murmangs Murmangs Oblast First Aurora Oh iya Murmangs Oblast Ini bisa minus 26 derajat Hah? Lu ampe ini lu beku Minus 26 derajat Iya Baju lu berapa lapis? 5 Terus tebelin tuh liat Itu tuh artik tuh Udah di depan tuh artik Ngebrang artik udah Kotanya kayak apa bentuknya? Salju aja lah udah semua salju Beneran literal salju Tapi ada kota gitu? Ada ada kota Gedung-gedung gitu Apa bentuk kotanya? Rumah gedung ada Tapi enggak gede-gede gedung Iya Tapi salju terus? Salju aja terus Dan tebal-tebal salju aja Kalau kata gue mah dia enak buat difoto doang nih Kayaknya tinggal disitu Enggak kayak gitu Kayaknya kalau kita disitu Ada orang yang tinggal disitu kenapa ya? Ngapain gitu maksudnya Ya kan usia gede gitu Iya Iya Banyak tempat lainnya yang bisa buat difoto doang Dia lahirnya disitu Yang awal ya ngapain ya Ngapain kesitu ya Awal-awalnya ya Ngapain pindah kesitu ya Jauh-jauh lagi kan Ntar nikah disitu Punya anak disitu Anaknya lahir disitu dingin Min 26 gile Dia enggak ada Ini sepanjang tahun gitu aja Negaranya Iya Nggak usia ada kantor gak disitu Kantor-kantor Ada orang travel aja Ada kan Orang travel disitu Karena kan kerja sama-sama travelnya disana Oh dia tetep pake jam kerja aja ya Ini cuman masalah matahari doang Gue mikirnya udah gelap malem pula Berarti cuma kerja 2 jam gitu Iya Kalau dia udah terang makan siang ya Terang kalau makan siang Makan siang gelap lagi kerja lagi Kerja mah ya kerja aja Cuman udah gelap Bukan berarti kerja cuma 2 jam Gue bilang ah kehidupannya apaan Kalau cuma 2 jam doang Iya kehidupannya apa ya Dia sempet kerja Dia banyak nelayan malah disana Oh nelayan Iya nelayan Nangkep apa pingguin Buka ada ikan-ikan yang Katanya mahal-mahal Iya ikan-ikan mahal Yang hidupnya cuman disitu Dekat artik Yang perlu derajat Berapa derajat di bawah nol Ikannya hidup hanya disitu gitu Aneh-aneh dan benar-benar Iya Dimakan Gak tau ya Itu buat apa dong nelayan Ngambil ini kan Nang ambil dong koleksi Gisi waktu aja Gisi waktu Gisi waktu Nunggu gelap Nunggu gelap Udah gelap Taruh lagi Taruh lagi Kayak komeng dong Mancing diadul Gapet di taruh lagi Buang pancingan Iya 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 Aneh Murmangs Murmangs dong Berapa lama ini perjalanan kesana Aduh gue lupa Ke Rusia Pesawat kemana dulu berarti Moskow dulu pasti Oh Moskow langsung tuh Jakarta Moskow Ada dulu mbak ada Gak tau ya sekarang gue belum Di pesawat lo paling lama pernah berapa jam Nah Yang paling lama pesawat berapa jam sih Bisa di atas tuh Oh tergantung pesawatnya kayaknya deh Kalau yang gede-gede mungkin bisa lama Iya 20 lebih gak Enggak kayaknya pasti transit-transit aja Kok ke Amerikanya kan transit dulu di Qatar Iya Tapi kan lumayan lama tuh Kayak udah ada tuh Gue ngeliat dimana ya Yang dari Amerika langsung ke Australia Kayaknya penerbangan paling lama One way Wow Tanpa tanpa turun Coba deh Penerbangan satu Direct dari Australia ke Amerika Amerika Ke US coba Si Abdul paling lama kemana Kayaknya ke Amerika deh Di atasnya ya Di atasnya itu Paling lama ke Amerika Nonstop flight Tuh Ada kan Nonstop flight tuh Sebelan Sepuluh jam Masa Mana mungkin Gak mungkin Gak mungkin 9 jam Itu 14 jam tuh Bawahnya tuh Kantas buka salah satu rute penerbangan langsung Oh tapi gila juga Itu tapi tuh Five cities 9 jam Gak mungkin lah Dia belasan Oh lewatnya mungkin Dia lewat belakang Kan itu Iya Yang Hawaii itu Iya Bukan lewat kita Iya Karena kan bumi datar Eh gak ada ini ya Gak ada peta Karena bumi datar Enggak Iya sih Iya dia gak Emang bumi datar Dia gak lewat sini ya Gak lewatin Indonesia Dia gak lewat Indonesia Dia lewat laut Iya Langsung udah lewat Iya Tapi 14 jam Kayaknya kalau dari Jepang ke Dari Tokyo ke Amerika juga cukup lama tuh Karena dia lewat Gak lewat laut ya Lewat ini kan Lewat Asia kan Asia-Eropa Lewat Asia maksudnya Kalau laut laut Karena bumi datar Enggak kalau lewat laut Itu kapal Kapal Bawahnya laut Benar juga Paling sering apa Negara yang paling udah lu Berkali-kali banget Ya Asia aja sih Thailand Iceland gue lebih sering Orang kok sering ke Iceland Nah emang apaan ya Kalau orang sering ke Thailand Oke deh Sering ke Malaysia Buka baju lagi disitu Lu ngapain sih Ini challenge Ini dimana Ini di Burmonds Itu belakangnya Aurora kan Tapi lu bilang main 26 Iya Terus lu buka baju Ini cuma berapa detik doang Abis itu langsung masuk Mobil lu Habis itu sakit Gak frostbite Apa-apanya Gak yang sampe Iya Bisa-bisa Ini frostbite kan Ini udah kotanya Begini aja Ini trip Ini trip Bawa Orang-orang pada mau ke Murmonds ini Iya Ya Allah Ya udah kesini deh Hoi gimana bang Open trip ke Murmonds Gue gak dulu ya Kalau ini Kita cari yang santai-santai aja Ini kan santai Lihat Aurora Dingin lang Dinginnya Kalau anginnya Ketamparan dingin Enggak Kalau ketampar angin dingin Itu Oh iya gak enak sih Sakit deh Perih Dinginnya sih gak apa-apa Ditampar-tampar anginnya Orang Rusia Ditampar orang Rusia Siapa suruh dari Indonesia Rasakan ini Kita cari tempat yang dingin Yang aman-aman Kalau ke Murmonds kurang lebih Berapa biayanya Ke Murmonds 26an kali ya Oh iya Itu berapa hari itu Murmonds tuh Pake malam lagi Bingung deh Gak itu hari-hari aja Udah Gue coba ke malam Gue coba ke malam Jadi mikir loh 9 hari 9 hari Di Moskow 2 malam Eh malam lagi deh 2 hari aja udah Di Moskow 2 hari Disananya Sisanya berarti Pulang Pulangnya ke Moskow lagi Pulangnya ke Moskow lagi pasti Oh baru pulangnya Yang suhunya tuh Ya 14 Gitu-gitu aja lah Gak usah Sampai yang minus-minus Yang waktu si Sabia itu ke Rusia Apa nama kotanya dia bilang Sin Petrus Yang paling deket sama Bukan-bukan itu Yang paling deket sama Sama orang Eropa ya Eh bukan Sama Asia Emang Korea Iya sama Korea Iya dia kan tinggal di Korea Apa tuh sering juga Dia jadi lokasi film Coba Pokoknya bukan Moskow kok Dia bilang Perbatasan Rusia Korea Selatan Nama kotanya juga kita Kayaknya baru denger deh Apa gitu nama kotanya Sering lah buat Lokasi film Lokasi film lagi ada Disini nih gitu Rusia dan Korea Korea Utara Itu tuh Itu tuh Mana sih Rusdo Namanya Nama kotanya Kota Korea Utara Selatan Iya kok Kota Rusia Kota Gerakin Nama kotak Tangan lo agak bergerak Itu Fadi Fosto Nah Fadi Fosto Sering lah Iya Sering Karena dia tinggal nyebrang Karena tinggal nyebrang katanya Pake kapal Enggak Di darat 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 kayaknya ini Bukan dia bisa pulau Coba coba lihat Eh itu tuh Eh Fadi Fostok Tuh North Jauh banget Ke North Korea dulu Itu North Korea Di bawah Rajin Dia apa dari Cina Kali Eh Itu kan Gak ini Gak ngelewatin Itu Itu Selatan Di bawah Di bawah Dan dia kan Pulau Korea Selatan Coba lihat Gedein dikit lagi Eh Yang ada Korseangnya Yang nyari Korea Yang ada korseangnya Tangan Tangan digerakin Tangan digerakin Maksudnya Gerakannya Jangan Keluangan Rahman Loh Ya ada MAP Indonesia Jakarta Lagi Aduh Aduh Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Zoom out Eh Tling in Out TBL TBL Tunggu banget Tunggu banget Tunggu banget Kebawah dikit Geser bawah Terus Bawah Bawah Mana sih Korea Iya makanya geser kebawah Mapsnya Di ini Nah Ya Allah Susah banget Ya ini Dia ganti negara dah Nah itu Korea Kiri Mana Korea sih Ini itu Korean Autonomous Prefecture Itu tuh udah Mana lihat Ini Ini udah Nord nih Nord Korea Selatan mana Di bawahnya lagi Kenapa jadi jauh banget Zoom out coba Nah itu Nord Itu lokasi Bawah Bawah lagi Kosok Korea Jauh memang Makanya gak mungkin Lewat darat Dia cerita apa sih Yang paling deket itu Enggak dia cerita Naik pesawat Dia bilang mereka pernah Kan mereka traveling dulu tuh Pernah ke Rusia nih Tapi ke Yang paling deket Oh iya kali ya Bukan ke Moskow nya Iya Telepon aja sih Coba Telepon sih Anbia Manya juga Bingung Itu ke Rusia Apa ya negara Yang mana ya Dia juga Kebanyakan Kehnya 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 bukan Kehnya deh Emang Iceland Berapa kali lu Empat Karena nemenin tamu Juga ya Dua sendiri Dua nemenin tamu Eh kalau ke Amerika Yang pernah paling murah Dapetnya Berapa Gue jualnya Iya Pernah di bawah 20 juta pernah Oh iya Udah sama hotel Segala macam gitu Hah Di bandara tidurnya Enggak dong Pokoknya gue curiga di bandara Nyenyenyen Nyenyen bilang tidur di bonggol Di bandara Warnet Itu kan di Macau Di Warnet Iya itu kan di Warnet ya Masa bisa di bawah 20 juta Kemana kotak Tapi pulang pergi ya Enggak nginep Aduh capek Ke Berapa itu Berapa tempat Kita ke New York Washington Boston Sama Philadelphia Kalau keburu bisa ke Atalanta Sama ke itu Niagara Kalau bagus ya Tergantung cuaca Ini pas New York New York Tahun baru sana Bisa di puluh 20 juta Nah kesini aja Kalau mau Tapi jangan yang pas lagi panas Iya gak enak panas Panas banget Jalan-jalan panas nih Kita jangan mau kalah Mak Podcast seminggu Bikin umroh Kita bikin naik haji Gimana Ini mahalan Antri Antri Kita bikin sekarang Kita berangkat 8 tahun lagi Iya Dapet dirinya sekarang Di negara yang suhunya Belas-belasan aja lang Iya bener-bener Setuju saya Korea Utara Ya jangan Mas Karya Selatan Tokyo Walaupun gue agak Kayaknya sudah mencoba Ke Korea Utara ya Enggak lah Enggak Apaan yang mau diseruin Dua hari mungkin Lah 9 hari Jom 5 masuk kotor Kan bisa diaturin Paketnya Gak usah 9 hari Iya Walaupun tadi kan Yang udah pada bosen ke Amerika Gue ke Amerika belum Yang Eropa-Eropa lain juga belum Tapi gue penasaran juga Korea Utara Biar tau aja bang Kayak apa sih Bentuknya nih negara Yang diomongin orang-orang nih India udah bener Belum Nah gue gak kepengen gue Kenapa jangan Gak ada serunya Tapi katanya ada yang bagusnya juga Ada Pasti ada yang bagus ya Cuman Kan ada yang ada salju kan Ada Ladak Ladak ya Kasmir Ladak Baru Bulan kemarin kita ke Ladak Oh iya Lu ikut juga Bukan gue yang bapak Kalau kesitunya gak apa-apa dong Bagus ya Kesitunya oke lah Kalau lu nyari pemandangan Memang bagus-bagus Cuman kayak Servisnya disana Orang-orangnya Oh Memang gak ya Kurang ya Kurang-kurang Yang paling enak deh Paling enak Iceland gue suka Selain Iceland Iya Yang dibawa-bawa begitu Gak usah Yang ekstrim-ekstrim Gak usah Bawa bapak Yang buat bawa bapak Oh oke Iceland kan bisa buat bawa bapak Iya Buat gue Buat gue Yang bagus Paling Turki Nomor satu tuh videonya Empat alasan Kenapa gue benci India Oh langsung ada Berapa juta ya Oh iya Dihujat ya sama orang India Emang ngerti orang India Sama yang pro India Oh Padahal ngapain dia belain India Iya Apa coba negara Jepang lah paling Iya Jepang lah Tapi maha Korea murahnya Korea Oh iya Korea lebih murah Korea lebih murah Korea tuh bisa jual 14 juta All in semua sama makan Berapa juta 14 juta Berapa hari Berapa malam 6 hari lah 6 hari aja 6 hari aja 6 hari 6 hari aja Oke tuh Langsung Teknik kodian ya 14 jutaan Udah full itu Memakan pagi Sama makan malam Udah Oh iya Lo gak ada endorse-endorsan Enggak kita bikin open stream Yang sama Gue liat dulu itu Yang si podcast seminggu Bagus gak kalau Kalau naik haji Eh naik haji Bro Enggis ini bagus Nanti kita ikutin gitu Whatever Oh iya Iya Buat yang ini aja kan Ininya krunya Nggak usah Iya Iya Gantung Gantung lah Kita lihat Kita lihat Berapa orang yang ikut Gampang itu Dari tiap orang yang ikut Kan ada buat kita juga Nanti Buat kita Biaya kita di sana Jadi sebenernya 14 juta Sebenernya 7 juta cukup Buat mereka 8 juta nya buat Ngeduhin kita-ngeduh di Korea Tapi kalau Korea ya Kalau menurut gue Kita gak ngeliat perbedaan Yang terlalu mencolok Sama Jakarta Maksud sih Iya Maksudnya Kecuali orang-orangnya ya Iya kecuali orang-orangnya Maksudnya gedung-gedungnya tuh ya Lo kesedirman ya Hampir sama lah gitu Kalau Jepang kan udah Beda Beda banget ya Eh kalau ke Seoul nya ya Gatau kalau tempat yang lainnya Makanya Piyongyang Gue bilang Piyongyang Piyongyang lagi Maksudnya beda Lebih enak Bukan lah beda Jadi lebih sengsara Kalau ke Tokyo kan Begitu kita masuk Itu udah Beda sama Jakarta Oh ada sih yang bagus sih Yang underrated Orang gak tau Siamen Cina Cina Itu bagus banget Kayak apa tuh Bagusnya tuh apa Kan Cina tuh Biasanya kotor Yang mainland ya Biasanya kotor Siamen tuh kayak Singapura Tapi versi lebih bagusnya lagi Sejuk gak Iya sejuk Nah Orang pada sepedahan Disana Cing Jarang mobil Ini siamen Ini bagus banget Dan dia ada direct Flight dari Jakarta Nah siamen Dan murah Gak terlalu mahal Yang gue penasaran Gara-gara TikTok itu Congki Congki Apa Cina Cina Congki Congki Ini kotanya nih bang Kayak di bukit Jadi naik turun Kita lagi di Kayak di dantai Kita lagi di bawah Tau-tau kita lagi di atas gedung Lantai 20 Iya-iya Yang bingung Yang bingung Parung dong itu Bingung Parung bingung Ada Mana lihat coba Congki Siapin bagus sih Buat bapak-bapak Ya Buat bapak tuh Ya siapa namanya Makanan enak Makanan enak ya Pakai kiu Cong Apa ya namanya Congging Nah itu dia tuh Congking Iya itu Ini kalau gak salah ya Mana yang lagi di lantai-lantai Nah itu Di TikTok Nah ini ada kereta masuk Apartemen Ah TikTok lo percaya Lo kosong dua ya Nangis dong di TikTok Tuh ada kereta yang masuk apartemen Jadi keretanya ngelewatin masuk apartemen Susah kalau di foto Jadi ada Ada yang eskalator bang Saking tingginya Kita bayar naik eskalator itu Jadi ini di jalan trotoar nih Ada eskalator tinggi banget Bayar Kalau lo gak mau bayar Dia nunjukin dia naik tangga Lama banget Naik tangga sampai atas Jadi bisa nih Lo lagi kayak di bawah nih Pelginya di bawah nih Ada pom bensin Pas lo tuh di bawah Lo tuh di lantai 10 Jadi pom bensinnya di atas Jalanan di atas Otau di jalanan di bawah Gimana bikinnya Itu dia bikinnya gimana Google Maps juga gimana itu Mana sih Ada Congging Video deh cari video deh Di TikTok Aneh banget Ini kali Beneran Congging Mindblowing walking tour Tuh aneh Negaranya tuh aneh Eh kotanya Apa dia di gedung itu aja kali Apa banyak Kayaknya sih orang Jalan-jalan kemana Jadi kayaknya karena bentuknya di pinggir bukit Kali ya Atau gimana Oh iya bisa jadi Jadi levelnya gak sama gitu Ada kereta masuk apartemen Di Youtube aja lah lama Di Youtube juga nih Antara ini Youtube antara tapi Gerakin langsung ke Youtube Guys lo gerakan tangannya agak lemes Nih elevator umum pertama disini Jadi elevator tapi umum Di public Ada eskalator bayar Oh iya karena dia baru bukit-bukit Itu ada bawa bapak tuh Bawa bapak tuh bisa berarti Bisa Itu ada bawa bapak lagi Yang aneh tuh yang kayak tadi tuh Yang dia bilang nih Ini kita ada lapangan besar Kita kayak lagi di bawah kan Eh lagi di bawah Terus dia jalan ke samping Balkon lantai Itu gedung Di atas gedung Ada mobil di bawah kecil-kecil Video aja cari Emang di TikTok ada itu? Iya cari TikTok atau di Youtube TikTok T, depannya T TikTok T, I, K 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 Congging Congging Tadi Congging tulisannya C, H, O, N, N, G I, N, G Cong Cong Cepet deh Cong Nah Congging City Cina Nih liat ya Yang mana Nah ini nih Which floor is the ground floor Yang gitu Oh iya itu tuh Yang di Bukan Bukan yang itu Cuka-cuka lu deh Nah switch floor Cek semua Tuh bawa-bawa Nah Switch tuh depannya W itu Switch Nih kan lagi di Plaza gitu kan Lihat tuh Lihat Lihat Tuh Lihat tuh kan Tuh 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 Lantai 22 Lihat Tuh Ada eskalator tuh Lantainya Tapi 12 Eskalator Tuh Tiba-tiba di jalan Tau-tau Tau-tau Masuk ke gedung Lantai 13 Tulisannya Nih Keluar tuh Di jembatan Tinggi Tiba-tiba di jalan Bingung gak Iya Dia turun kali Ya tuh Terjalan lagi Dikat inilah Enggak Dikat Ampun Percaya sama Chongging Tuh Tuh Ada yang dia gak stop Dia gak rekam Dia naik tangga Terus aja Lama Lama banget Ini orang Indonesia Di atas gedung Aneh banget ini kota Ada yang pom bensin di atas gedung Di bawahnya Ada pom bensin lagi Nah tuh tuh Pom bensin di atas gedung tuh Karena di atas itu ada jalan Tuh Tuh Dia tuh di bawah dong Itu di bawahnya yang itu Itu jalan juga Itu jalan juga di atasnya Tuh jalan juga atasnya Tapi kan conging juga Aneh ya Lupa deh gue Pokoknya itu deh Itu ngapain benerin kabel Orang ngesasar kali disitu ya Itu dia makanya Google Maps juga kayaknya Bingungin Nah ini di conging nih katanya nih Oh loh Ini bohongan Itu mas simsiti Nah ini beneran nih Emang ribet bang tuh liat tuh Ini bohongan Beneran itu bang Apa namanya animasi Congging Animasi conging Animasi conging Komennya lu coba Komennya Gue yang masih suka Kelewat pintu keluar tol Indonesia Iya kan Kita liat di Google Maps ini aja Gak bingung keluar tol Kalau lagi nih ya Iya Bertumpuk Jadi kemana kita nih lah Nah siapa tau nih Buat travel ke conging kan Belum kan Belum ada Saya belum ada travel yang ke conging Lanter lu sebagai pemandu Bingung juga Pak kita kemana ya Terusnya juga bingung nih Kita dimana Kita ngumpul Ngumpul di lantai Lapan Lapan Ya yang tempat tadi Iya Mana Lantai berapa Yang belasan Harganya belasan Harganya juga belasan Suhunya juga belasan Oh Corsel siapin Oke lah Siamen tuh Ini apa wisatanya Meracik teh Liat Opera Panjava Cerita Apa tuh Cerita kayak Monkey King gitu lah Dia diladukin Di ladang teh Itu bagus Hah Penampilannya di ladang teh Di ladang teh Sebenarnya Cikta sole Malamnya Mereka pentas Dunia malamnya ada Siamen tuh ada Ada Dia kayak Makau Cing Oh Kasino Indro Gedung-gedungnya Iya Rokok Rokok aman Cina Cina kayaknya Lebih aman Tapi Secara nama Kalau misalnya Orang trip ke Siamen Orang Apa sih Iya Trip ke jogging Apaan Siamen tuh orang Kurang familiar Ya Siahoyong ke Siamen Siahoyong ke Siamen Tentu Karena orang Kan orang kan Biasanya Tahunya Itu Korea Cina pun Shanghai Misalkan Iran juga Kalau mau Nah Iran Itu kayaknya Iran apa Wisatanya Oh banyak Bangunan-bangunan Tapi kan Bangunan tua Oh iya Sejarah-sejarah Bazar gitu Iran keren juga Kalau orangnya baik-baik Enak Berapa Kurang lebih Kalau ke Iran Tapi kalau dihitungin sama Itu 6 hari 7 harian Berarti gitu kan 20 itu Ya Relatif murah Airnya Sebanding Tiga kota Biasanya Keteheran juga Itu Ya Pasti Keteheran Wah Kita itu aja Tadi Apaan Tiga setengah juta Hongkong Makau Enggak Enggak Pesawat 98 ribu Enggak Enggak Gratis juga Gue kayaknya Gue pikir Ngapain Kalau kehidupannya Begitu Kan udah Gak bisa juga Udah gak ada Pesawat Itu di Indo aja Cik Bagus Murah Ini udah Indo ya Masih yang Cukup apaan Emang lo sini Lagi masang Lagi masang kabel Kok lewat atas Enggak kali Jatuh dong Ini suara kabelnya Nyeret-nyeret aja Kayaknya Maksud gue Lagi masang yang satu Yang lantai satu Ngapain Ke atas-atas Nasar kali Nah Dia bingung nih Cogging 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 Kita cari Cogging Lo gak ada sih man Kita lagi ngomongin Iya nih Kalau gini-gini Rahman nih Ini yang Atau Gini-gini Gini-gini Rahman Kemana-man Jepang lah ya Ya Jepang lah ya Yang murah-murah Tapi jangan Tela juga Pengennya agak Dingin Berunai 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 Tapi pernah loh Pernah ya Belum Belum pernah Anginnya Ke arah utara Yang main Enggak Di Bangkok Nggak Di Bangkok lagi dingin Waktu Desember tahun lalu Tapi dinginnya masih bisa pakai kaos Tapi dingin Jadi gak keringetan jalan kaki Cuman ya Cuman ya Cuman ya Gak tentu Emang lagi musimnya aja kali Tapi kalau misalnya harganya belas-belasan Ke Amerika juga lucu kali Kalau bisa ya Belasnya ke Amerika ya Masih bisa sekarang Tergantung dapat tiketnya Bisa murah apa enggak sih Oh iya tiketnya sih Nah itu loh Kalau ngeliat tiket murah itu dari mana sih Langsung ke Kita punya Kalau travel itu punya sistemnya sendiri Oh Oh untuk tahu mana yang paling murah gitu ya Atau Langsung keluar semua harganya dari Traveloka kan gitu juga Beda Beda harga Beda harga apa beda sistem Beda sistem Kalau traveloka kan dia Maksimal 9 ya 9 orang Oh 7-7 7 ya Waktu itu kemarin ya kita yang kembali 7-7 Ya mungkin 7-9 Kalau ini Kita bisa lebih dari itu Bisa buat grup 30-40 Dan harganya langsung menyesuaikan Karena banyak belinya Oh Sireka porang upload sendiri dong KPPS 1,1 juta Oh iya 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 Tapi bener sih Kalau belasan bisa ke US Iya Itu tempatnya anak-anak lagi tuh Washington sampai ke Dunia Iya Nggak capek dan itu ngecapek Iya Bisa belasan ya Di bawah 20 juta bisa ke US Ya udah masuk man Belum masuk makan Breakfast dong Dia mau makan apa lagi Kan Ya semua juga begitu Iya Semua travel juga gitu Pop me pop me pop me ya Rendang rendang Makan kan bisa dicari ya Iya Kan adiknya tau Kan dia tau teman-teman makannya Kalau makan semuanya di Di tanggung outbound namanya Bukan open trade Makannya kasih kotak Atau teras mana Oren Gaya drink Ayap goreng Kama kerupuk di akhir Iya Pataya oke sih Pataya Thailand Dingin nggak Pataya itu kantai ya Yang dingin itu kalau mau Vietnam Tapi ke arah atas Ke sapa Dingin Dingin itu Sapa dingin Vietnam bisa Cuma berapa Vietnam harganya Murah dong Kan dong murah Iya kan Murah dong Murah dong Ya udah dong murah dong Dong kan murah soalnya Vietnam dong murah Vietnam murah dong Itu kan Jadi aneh ya Vietnam dong murah Vietnam dong murah Dong Vietnam murah Dong uang Dong uang mah bangkok Vietnam dong dong Kan US dollar American dollar Vietnam dong Indonesia rupiah gitu Iya Tapi kan dollar amerika Biasanya Oh iya 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 Dong Vietnam Murah Dong Jadi udah 130 negara ini Water travel udah gede berarti nih Iya Bisa Bisa meng-cater semua orang Ke Indonesia tapi ada juga Trip Indonesia Lokal tuh jarang kita malah Oh jarang malah Kalau ada yang dari Agent luar negeri Kerja sama malu Orang sana datang kesini Inborn ya berarti ya Jarang Jarang juga ya Jarang Kita seringnya malah Malah orang kita keluar Oh Kalau dari luar Ya bisa lah itu ke Ya kemana kayak kita Open trip ya Oh iya Jepang malah ya 15 ya Jepang ya segituan Jepang malah 15 ya Kita bisa lah Tapi Tokyo doang ya Kan biasanya Jepang tuh Tokyo, Osaka Iya Saya yang gak ke Osaka Tanggung Contoh kejauh lagi Ya sekarang udah naik lagi Iya Post naik Kemarin tuh gue diajarin Diceritain supaya paling murah Bisa naik bis Iya Willer Iya Jadi dia Enggak Malam itu Dia tidak harus nyewa hotel Inap di bis Iya gitu Untuk perjalanan ke Osaka Tapi Osaka pulang hari doang gitu Oh iya Kayak Malam sampe Dia gak perlu hotel naik Bis Naik bis Tuh ke Osaka Osaka Ngapa-ngapa-ngapain Malam baru naik lagi Osaka ke Tokyo Oh tapi pulang pergi ya Pulang pergi Iya Tapi disana tuh gak bisa langsung on the spot kita beli tiket bis Harus booking dulu Iya Berarti Jepang gitu Iya dari disini juga Kemarin juga gitu Gue dipinjemin sama si yang guide-guide disana tuh Kartunya Itu ada tuh Apaan tuh Ini hari ini Eh tahun 2024 Kalender traveling Yaudah kita lihat yang disini aja dah Coldplay Singapur Korea mulakan Oh Januari Coldplay Singapur Tunggu dulu dong Kan udah Januari Oh iya Udah Januari Oke deh Mana ada dulu Coldplay Singapur Kalau orang belum punya tiket Coldplaynya Gimana? Enggak itu udah langsung include Oh apa tiketnya? Kita yang beli Kita war Dapat Sekalian sama paket travelnya Hotel apa semua pesawat April April kita lagi lebaran When in Iran tuh ke Iran Uh 35 juta 34 Baik ya Dia gak denger omongan kita soal Iran Dari tadi Orangnya paling ramah Nuklir dikasih Iya Nggak beneran ramah Lu kan baru masuk tadi Makan bisa ditawarin gratis Tuh Korea ke Busan juga tuh Iya 16,9 When in Nepal Wah ke Nepal Tapi kalau udah Juni-Junian udah panas Dimana? Dimana-mana Ya di ini ya Selatan Juni semuanya Southern Hemisphere Kecuali di Australia kali ya Iya Iya gitu ya Australia kebalikan ya Eropa Barat sembilan negara 23 juta 10 hari Mana Eropa Barat tuh? Eropa Barat May Sembilan negara Gue kalau itu nonton Rolling Stone Amerika ya? Iya Apa dia Cing? Bulan? May 28 May dia mainnya Oh udah beli tiket? Belum Gue udah lihat Tapi Lagi siap-siapin visa itu Ternyata bisa dipakai Sama keluarga? Enggak kayaknya Solo gue Ada yang gue tuju Gue gak keluyuran disitu Senang aja Kan ini juga ada yang dituju tadi Enggak Gak ada ya? Gak ada orang mau Pak ke Filipina? Berangkat besok Kan itu gak sempat gitu Paling berdua Bulan Madu Bulan Madu Oh iya Berdua bulan-bulan Madu Udah siap-siapin Jun? Gak usah Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Amerika ada gak trip Amerika loh? Ada kayaknya sih Biasanya Amerika tuh Akhir-akhir tahun Ya coba lihat deh Tokio Mon Fuji Oh ini baru Sampai Satu semester Satu semester Satu semester Iya tapi Belasan juga kan Kalau bilang ya Belasan juta juga kan Oh Pak Amerika 20-an 20-an Tapi gak sampai 25 Oh Tapi udah ke beberapa gitu kan Is Europe tuh Ada juga tuh Sembilan negara Maldif Maldif tuh Bener Iya Panas gak sih Maldif Pantai doang Pantai Tapi ya udah itu aja kan Di tempat Maldif sih Yang itu aja udah ya Sama hotelnya juga Biasanya bukan hotel yang Dipinggir itu yang bagus Itu gak Itu mah maal banget Iya yang hotel honeymoon Itu ya Yang dari atas Bagus Nah kalau misalnya Gue beli tiket-tiket doang Kalau lo bisa Bisa Tapi kalau Cie Abdel Cuman di bawah Lima orang Mendingan ke Traveloka Kalau di atas Sepuluh orang Mendingan ke kita Pasti lebih murah dari kita Oh Lalu cuman di bawah Sepuluh orangnya Traveloka pasti lebih murah Traveloka Oh iya 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 Grup lah jadi ini ya Iya pokoknya grup Lebih murah aja pasti Alpine root Destinasi gokil tuh Itu destinasi gokil tuh Apa Ke Jepang Ke Jepang Alpine root Oke oke Destinasi gokil Coba segokil apa sih Tapi gue udah pengen sih ke Jepang sih Gak tau tapi kapan Barengan ya Jepang juga dingin Sedingin-dinginnya gak terlalu Iya Jepang masih enak sih Tapi kalau lagi panas Tapi kalau lagi sama tuh Biasanya banyak Banyak kegiatan Nah iya tuh dibilang Si sama si Tokyo itu Dibilang di Jepang banyak Itu dimana tadi Alpine root di Kurobe Kurobe Dia dapet-dapet Tokyo kok gak terlalu jalan Kyoto, Osaka, Shirakawa, Karnazawa, Alpine root Nah gue kemarin pas lagi turun salju tuh Dua hari setelah turun salju Masih ada sisanya Jadi dingin juga itu Empat, dua, dua derajat Masih ada bisa Oh iya pas di Jepang kemana Iya Bawa jalan enak gak sih Gue udah gak kuat gue Oh bisa Gak ini Ketampar-tamparnya itu Sama orang Jepang ya Bukan Bukan kecil dia Ajar Rusia Ajar orang Jepang Kali gue Dua derajat tuh udah Bingin ya itu Terlalu dingin Terlalu dingin Australia aja gepet enak Ke Sydney Melbourne juga enak Nah Enak Man mahal juga Jadi mahal Ya Oh New Zealand sih Kalau mau seluruh Nah tuh seluruh Camper Camper van Camper van Iya Ada gitu Mahal tapi ya Mahal ya ke New Zealand ya Kayaknya 20an lebih Iya Kita pernah tuh ada trip camper van Udah termasuk camper van itu Oh iya Termasuk ya Satu van isi 6 orang Tidurnya? Nah kalau tidurnya Di van itu Bisa berenang itu? Bisa cuman beberapa hari doang Beberapa hari lagi di hostel Di Airbnb biasanya Oh Kayak gitu Iya sih Minjurnya juga menarik sih Bagus katanya pemandangannya Bagus sih Dan kalau laki Dia dapet Aurora Aurora Kalau ini Borealis Iya Borealis Kalau perempuan gak dapet? Apa aja? Kok kalau laki dapet Aurora? Kalau laki dapet Aurora Oh belum Kalau laki dapet Aurora Kalau luk Kalau luk Kalau luk Laki luk Laki luk Lebih cepet dari bayangan sendiri Iya Yang koboy ya itu ya Iya yang koboy Orang yang pergi liburan Lebih bahagia daripada menikah Iya mungkin ya Tapi Orang yang menikah dan pergi liburan Jauh lebih bahagia dari orang itu Iya gak? Iya gak? Tuh Orang yang pergi liburan Lebih bahagia daripada menikah Ini kan Artinya dia udah mengakui nih Dua-duanya nih bahagia nih Iya Menikah bahagia Liburan bahagia Liburan bahagia Tapi lebih bahagia Liburan Nah pasti lebih bahagia lagi Orang yang menikah dan liburan Di atas lagi deh Nah Dibayarin Nah Yang ceweknya berarti Aduh Gimana nih man Ho Hi Hi Open trip kemana nih Iya lah harus lah Ini Ntar ya kita pikirin Iya Maksudnya gak usah terlalu Ini yang Yang paling memungkinkan ke Thailand Thailand dah Puket lah ya Iya gitu Iya Mending Puket Pippi aja loh Iya Iya bener Puket ke Pippi sih Iya Maren gue kesana Tunggu Pippi Pippi udah Kemarin Tahun baru Tahun lalu Pimpong ya Pimpong itu apa Pimpong show Udah saya juga lihat Biar gak penasaran lagi Udah gak penasaran Gue boleh bawa bed Gak tau gue juara tiga kali Gue bawa tuh Ininya gue bawa Oke deh terima kasih Sudah hasil disini Mudah-mudahan terjadi Ini kita pergi Di komen juga kasih tau aja Mau kemana kita pergi Iya yang masih oke lah Karena yang penting kan sebenernya seru-seruannya Betul Iya Kalau 20 Apanya Orang Orangnya Dapet es kelapa Ya Allah Dapet es kelapa Ada emberan Biasanya di pipit Di ember Lo pak bawa itu Hidrokoko aja Lu salah mau dapet es kelapa Ke pipi tuh Iya bisa Iya bisa lah Gara-gara itu jadi Dipikirin dapet es kelapa Requestnya Iya dari sekarang lagi ya Berangkatnya belum tentu Udah request es kelapa Eran gue Kalau mau ini Info-info tadi Langsung ke Instagramnya What Travel What Travel What Travel What Travel What Travel digabung What Travel Silahkan liat info-info tadi Trust pokoknya trust ya Trust it Trust it Trust it 130 negara Sudah Pernah ke Korea Utara Berapa dua kali ya Dua kali Dua kali bisa ke Korea Utara Ke Murmangs bisa Ke Rusia Iran Iran Kecuali Amerika Latin Belum pernah ya Amerika Latin Oh lu nya yang belum pernah ya Gue yang belum pernah Berangkatin orang pernah Oh pernah Semua benua bisa Ntar katanya tahun depan Mau ada trip ke Jupiter Katanya Jalan Jupiter Jalan Jawa Ada tamu kita Java Namanya Minggu lalu ada tamu kita Java Namanya Java Dia suka astronomi Dia apa lah semua bintang-bintang Dinosaur Dia tau segala macam Nah itu makanya dia bilang ke Jupiter sama Java Karena dia ngerti banget Dia nyebut dirinya anak bintang Anak bintang dia Zodiacnya pun dia gak mau Zodiac yang ini Dia Zodiac yang khusus Orion Dia gak mau Zodiac yang orang Tau Aquarium Iya Gak mau Tapi harusnya dia apa Dia harusnya bintangnya apa Gak tau deh Gak tau apa Sagittarius Tapi dia mau nyebutnya Orion Iya Ntar Bakal ada trip ke Jupiter Apa jawabannya Lewat Mars Dari Ternyata semua udah loh 130 negara udah Iya Gue baru 52 Enggak ininya water travelnya bisa Bisa mengakomodir orang-orang Di 130 negara Bahkan negara yang belum pernah mereka datangin Bisa aja Kalau jadi kita mau Mau ke Alaskan Alaskan udah pernah Alaskan gue insya Allah bulan depan ke Alaskan Trigira dan Tobago Nah Ke Pantai Gading misalkan Kayaknya itu ada pas lagi Bola aja ya Dan Tobago ya Waktu lagi gak piala dunia dia Gak ngapa-ngapain disitu Emang gak ada kegiatan Luar kita Kalau gak main bola ya Iya Bisa semua Mau nyebut kemana juga Chile Bisa Bisa Maksiko Mungkin Ke Kuba Tiba-tiba Kuba kita pernah bawa Ke Kuba Pernah bawa ke Kuba Suami istri Oh private Private berdua Ke Kuba Bukan suami istri Itu ke depok Kuba Emas Masjid Kuba Itu Tokyo Man Fuji Lihat harganya berapa Gue mau Ini Murah banget Tokio ini apa 15 Kok mas 9 apaan Ada flight ini Udah Udah Buset Murah banget Banget Tidur di bandara Tidur di tenda Lu udah cerita itu sih Iya Gara-gara lu udah cerita itu Jadi Sangsir Tidur di Tidur di Coba nanti Dikat aja Nanti Dikat juga Terima di Tidur di Oh cerita Soal otek Empor juga bintang 3 Lagi dibilang Sangsi sekali ya Sangsi sekali Jepang Rata-rata Dari Singapura Lalu ke Malaysia Oh tersebut sekali Ya itu juga bisa di Otak-atikan Misalnya Oh gue mau bintang 4 dah Harganya beda jauh gitu Tinggal nama-nama Gue nguruh banget Naik apa ke Fuji nya Naik bus Oh iya pake bus Pake bus Tapi gak naik ke puncak Fuji nya Iya Iya Di tempat buat moto-moto tuh Oishi Park gue kemaren Oh iya Yang cerita kemaren Osino Hakai gue ke situ Gautemba juga Asakusa Asakusa gue Gak 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 ACDC Haha Oke Ini tuh misalnya Tapi dapet pecelin Tuh Si Buya Iya Ada tuh Wong Pitu Wong Pitu Takeshita Dori Takeshita Kestel Takeshita Dori tuh yang jalanan ya Eh Yang jalanan buat belanja Yang buat belanja ya Kayak Citayem Fashion Week nya dah Arajuku Oh Takeshita Street namanya 15,9 juta Itu murah banget Dibandingin gue kemarin ya Ini tuh murah banget ini Tinggal Kayaknya Jepangnya bohong-bohongan kali ya Iya Maksud gue tinggal Gue ini Tempat tinggalnya doang Enggak kan udah di hotel bang Bukan di Bukan Kalau misalkan gue mau berempat Iya berempat bareng Bisa di request kok Gitu Iya Misalnya RBNB ini tuh Private fan lagi Iya Pokoknya asal Adisnya gak ikut Kayaknya tidurnya aman Iya Kalau Adisnya ikut kita harus udah curiga deh Di mana nih kita diajak Kita harus nanya loh Tribbadia siapa Iya Adis ah gak dulu Kayaknya tidurnya di bandara Tidurnya di bandara kita deh Udah gak percaya gak Cerita tidur di bandara Salam Iya salam Karena itu lagi sendiri Iya lagi sendiri Kalau yang sama travel aman lah Iya Aman-aman Semua bisa diatur Bisa di custom ya Ininya ya Apa Tribnya bisa di custom ya Bisa ya Pokil Cuma banget ini Langsung Dp2 juta Dp2 Langsung Kapan nih berangkat Belum apa nih Belum apa nih Kejepak Udah ini Belum Ini Juni bang Belum Tapi panas 17 Juni Panas ya Tapi panas Tapi banyak Banyak kegiatan disana Iya Matsuri itu Masuri itu Banyak festival Banyak festival Orang Jepang katanya Emang begitu Karena dia tahu Ininya gak enak Apa namanya Cuaca yang gak enak Tapi dia bikin Kegiatan yang bagus Iya Dispray Jadi ada orang Datang sana Panas tapi ada tempat-tempat bagus Oke 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 Mau gak mau Mau gak mau Kok bisa mau gak mau Kok bisa ada kata-kata itu Umroh kita jarang Ada tapi jarang Beda dong Ini kan liburan Tapi kan udah ada Umroh private Ada Umroh private udah ada Dua tiga orang Data Ke Umroh Terus yang jemput Mobil-mobil Gmse Gmse gitu Iya Terus diantar ke Umroh ditungguin Ada mutawif ya Ada mutawif ya Ada mutawif ya Iya Habis itu udah diantar ke Ininya juga sebagus Bintang-bintang Limaan semua gitu Bintang ke ini Apa tuh yang namanya Al-Ula deh Coba liat deh Ke Al-Ula ya Ke Al-Ula Lagi naik sekarang Al-Ula apa? Al-Ula tuh kayak Ini Tempat wisata Tempat wisata Oh Yang Gurun pasir ya Iya di gurun Tadinya gurun Sekarang disulap Iya yang kota baru Itu yang dibikin Iya Iya Oh iya Al-Ula tau 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 Dia ada vila-vila Iya Tiga-empat orang Juga dilayani Cuma mahal Mahal jadinya Iya betul Jadi mahal Di atas gocap kayaknya ya Iya Di atas gocapannya Iya Bener mau gak mau sih nih Udah Ya udah lah Mau gak mau kemana nih kita Ke Jepang Ke Jepang udah Mau gak mau ya Iya Mau gak mau Mau gak mau Kata-kata Mau gak mau Iya Maksudnya tadi Udah gak ada pilihan lain Karena udah buka IG-nya Jadi kayak Mau gak mau nih Udah tau harganya Tadi 15.99 DP 2 juta Mau gak mau Aneh Sampai Juni kan Iya Mau gak mau lah Iya Mau gak mau lah Iya 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 Bisa Iya Siapa tau kan ya Iya siapa tau banyak yang mau ikut open trip-nya Iya Iya Semakin banyak hanggit Semakin kemungkinan kita gratis lang Iya 20 orang free 3 kan 20 orang free 3 kata dia Bisa masuk Dis Ya sudah Yang pengen kantor siapa sih Terang Gak nih lagi ngitung Lagi ngitung Bisa kok Tapi beda harga Tapi gak beda Gak akan beda jauh kok Iya Bisa Bisa Bahaya mulut-mulut Rahman Bahaya Hati-hati loh Hati-hati Tau-tau Tiba-tiba Kita semua berangkat Lu gak aja Kok bisa ya Mau gak mau lah Mau gak mau Gak kira aja Siapa tau yang di komen nih Mau kemana dan range harganya berapa Iya Iya Jadi kita bisa kira-kira dengan range harga aja Range segitu kita bisa kira-kira Kemana Kemana Yang worth it Worth it lah Gitu Bisa-bisa Karena kan pasti beda kan ini Iya Pilihan tempat-tempat wisatanya Kalau emang sulit ya Mau gak mau gitu Ini gue ganti jadi Mau gak mau travel Iya Mau gak mau travel Mau gak mau travel Jadi agak terpaksa dikit gitu ya Kayaknya mau gak mau lah Ternyata sebagai Hohihi acara internet Masa kita gak pernah Keluar negeri bareng Untuk tahun ketiga loh Iya Belum 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 pernah ada trip Tapi personal keluar Gak pernah Gak pernah bikin sengaja gitu Kita trip Iya Gitu Ini kan Ini kan banyak yang ikut ulang tahun nih Ulang tahun pertama Ya inilah pasarnya paling gak Iya Ya kan tiket 150 ini Nonton Iya mau gak mau lang Iya kan bisa nyicil juga Jadi gak berasa Iya 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 Bisa diatur Bisa dikasih Kan ingetnya dia aja bisa Tidur di bandara Iya Jadi misalkan Itu lagi Kita Gak usah kayak misal Misalnya gini bang Ke Tokyo 15 juta Iya Tapi saya gak mau tidur de bintang 3 bisa gak? Bisa bisa Ditorundin kalau kita tetap di hotel bisa jadi yang lainnya iya 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 siapa tahu tiba-tiba penonton kita di Jepang kan penonton kita di belarusia apalagi di Jepang-Jepang banyak ya udahlah kalau begitu oke sampai ketemu lagi di Hoi pilar kelima demokrasi ketik tanpa solusi tahu tapi tidak kita mengerti karena kami H.I. On The Weekend selamat menikmati sub indo by broth3rmax